Pengakuan paman pelaku pembunuh gadis penjual gorengan perannya terlalu keji. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan NKS-18 di Padang Pariaman mengurai pengakuan mengejutkan. Tersangka kedua berinisial MJ alias DN-39 rupanya punya peran tersendiri dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tak ikut membunuh korban NKS, MJ ternyata berperan penting dalam kaburnya tersangka utama kasus tersebut yakni Indra Septiyarman, 26, alias IS. Usut punya usut, hal tersebut dilakukan MJ karena ia adalah paman dari tersangka utama, Indra. Diwartakan sebelumnya, Indra tega membunuh dan memerkosa NKS diduga pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Usai melakukan perbuatan keji tersebut, Indra pun mengubur NKS dengan kondisi korban tanpa busana. Setelah kejadian tersebut, Indra kabur dari kejaran polisi selama 11 hari. Pelarian Indra sempat menyulitkan pihak kepolisian lantaran pelaku bersembunyi di hutan lebat dan selalu berhasil kabur. Hingga akhirnya Indra ditangkap sedang bersembunyi di loteng rumah kosong pemukiman warga pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Momen kaburnya Indra disinyalir atas peran sang paman, MJ. Karenanya pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, MJ ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Penyidik meyakini bahwa MJ adalah yang membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi selama 11 hari. Karenanya atas statusnya sebagai tersangka, MJ pun terancam di jerat pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan ancaman 9 bulan penjara. MJ diduga membantu Is dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Kapolres Padang Pariyaman AKBP Faisal Amir. Sembari digiring penyidik kepolisian, MJ pun buka suara di depan awak media. Dalam pengakuannya, MJ membantah dirinya membantu Indra kabur dari kejaran polisi. Diakui MJ, ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang dua hari setelah pembunuhan NKS. Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan. Saya tidak mengetahui kalau dia, Indra, pelakunya. Tapi saya waktu itu ketemu sama dia sebelum penangkapan. Dia mau pergi katanya ke Padang, terus saya suruh dia ke Padang. Ibu MJ dilansir dari tayangan TV One News di Youtube. Maksud saya tidak ada seperti itu, agar pelaku utama kabur. Karena dia ingin pergi ke Padang makanya saya suruh dia pergi ke Padang. Saya enggak tahu sama sekali kalau dia yang melakukan pembunuhan itu, sambungnya. Lebih lanjut diceritakan MJ, ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS. Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan. Hari Minggu, terakhir kali MJ bertemu Indra. Indra lagi beres-beres, di musola itu di belakang rumah dia, tempat dia bekerja. Akui MJ. Saya ke rumah Indra, karena disuruh teman saya. Iya, hari kedua setelah pembunuhan. Kondisinya biasa aja, dia habis mandi, dia lagi masukin bajunya ke dalam tas, pungkasnya. Tak ikut membunuh korban, MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama. Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya. Setelah menyuruh Indra ke Padang, MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu. Saya sampai di sana, dia, Indra, lagi beres-beres mau ke Padang. Saya tanya, mau ke mana, kata Indra, mau ke Padang numpang sama teman. Setelah menerima gaji, dia langsung ke Padang kata saya, kata MJ. Dengan nada bicara tegas, MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi. Saya tidak mengetahui keberadaan sama sekali. Saya tidak mengetahui, memberikan bantuan ke Indra, tidak pernah bertemu, ucap MJ. Seperti diketahui, pelaku utama kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Indra Septyarman terancam pasal berlapis yakni 338 tentang pembunuhan, serta pasal 285 terkait pemerkosaan, dan pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Lantaran hal tersebut, ancaman hukuman untuk Indra adalah maksimal hukuman mati. Pasal paling terberat, pemerkosaan dan pembunuhan. Kalau memang dihukum mati, ya dihukum mati, kata Kapolda Sumatera Barat Irjen Paul Suharyono. Berhasil diamankan aparat, Indra Septyarman sempat mengure pengakuan mengejutkan yakni terkait Indra yang mengaku memerkosa korban terlebih dahulu baru membunuhnya. Namun berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa korban diduga diruda paksa saat sudah meninggal dunia. Tersangka juga mengaku dirinya sudah mengincar korban untuk berbuat tak senonoh lebih dari satu kali.